Oh ya beginilah kita kebiasaan kita itu kalau berkunjung yaudah begitulah begitulah kita ya kan betulah kita bu biarlah gak begosnya beginilah kita aduh beginilah ayo selamat malam good malam teman-teman semua kebetulan ini kan malam hari kita sekarang berada di daerah batu tepatnya di hotel bintang 4 eh nantilah kita sekaligus review hotel juga saya akan menceritakan kenapa kita sampai disini apakah kita kesasar hahaha sudah sementara sementara itu dulu Assalamualaikum ini gimana ceritanya baru dibuka kau sudah tutup ya 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 sini 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 aku bisa disini 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 Assalamualaikum ya Yuhanes Alhamdulillah ini sayanya bagus nih bagus ya bagus saya ini saya sepertinya sudah pantas belum membaca berita gitu berita selanjutnya hahaha 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 dari kantor dari kantor dari kantor dari kantor ke Surabaya menuju ke Surabaya baru setelah itu langsung kita ke sini ke malam batu ya tadi kita habis bertemu sama 2 kalian jalan jalan 2 kalian iya hahaha jadi ke mabut saya gak mau ya kok sudah sudah diwakini sudah belum belum malam ini saya buju iya enggak enggak baru yuk ya lumayan cape lah tadi ketemu 2 kalian enggak enggak hahaha besok pagi kita eksekusi rencana yang dadiga hasil dari ketemu kita eksekusi sebuah sebuah tanah hahaha mau dilaporan selanjutnya selanjutnya gue berita enggak, enggak ada selanjutnya itu selanjutnya mungkin terlalu untuk hiburan kita dikala kita banyak kesibukan ya beginilah hiburan seorang lawyer tadi ketemu dua klien tetap kita ada perkara tadi di video sebelumnya kita sudah sampaikan BIPOS tadi presentasi mengenai perkara yang dengan dua klien tadi yang satu yang satu perkara pedana kemungkinan yang satunya perdata ya kita akan lakukan bubatan bubatan sebesar satu rupiah ya begitulah pemirsa nah BIPOS kita itu apa ya kadang kocak kadang serius apa kocak ini serius tapi kocak mungkin obong buku kocak ikuti terus video kita ya kita jalan kemana kita jalan ya mas mas ada kamar yang dicak kosong ya beginilah kita kebiasaan kita itu kalau bertunjung yaudah begitulah begitulah kita ya kan begitulah kita biarlah gak begosnya pekinulah kita beginilah kita aduh sedih beginilah aduh sedih mohon tahan beginilah seperti yang mungkin para pemirsa tau kan setiap kita mengunjungi suatu kota kita akan mencari tempat penginapan yang bagi kita itu unik kita itu suka pada hal-hal yang unik salah satunya ini kita coba untuk nginep disini ya kan dengan banyak hal unik ciri khas Big Boss kita tempat yang pernah kita datangi pasti gak akan kita datangi lagi kita nyari hal-hal yang baru hal-hal yang tadi secara-hal yang unik menarik mungkin untuk Big Boss untuk bisa untuk mencari inspirasi dalam menyusun gugatan itu biar tempat-tempat yang baru bisa menumbulkan apa ya inspirasi lah ya inspirasi aku kita sakral emang kita paranormal kita ini tuh oh iya di tempat ini tempat yang unik tadi dijelaskan terdapat sejarah-sejarah dirinya kota Malang ini rumah saya iya maksudnya koleksi buku saya disitu rumahnya Pak Bos tempoh dulu ya tempoh dulu tahun berapa pak kira-kira hehehe 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 Pak Bos dulu tinggal disini tuh waktu umur berapa seribu tiga ratus setinggir hehehe hehehe luar biasa mengesap hehehe apa resepnya kok awet muda gitu pak hehehe kocang goreng hehehe ceplok hehehe 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 gilis gilis tapi bukan jangan ada bong bombay lah wain terlihat ini pak wain ini koleksi buku zaman balita dulu iya aku bingung bahwasannya lontoh boleh hehehe 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 sudah 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 nanti kirimkan di kolom komentar pertanyaan buku yang mana saya sudah hafal semua sudah berada disini semua karena ini koleksi buku saya sejak zaman lama jadi ini bahasanya Belanda dan satunya lagi lontoh hehehe iya 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 ini pemirsa bacaan pak bos dulu ketika remaja iya 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 silahkan 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 hidup iya 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 silahkan hidup mas iya 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 mas ini ini pemirsaan di dinding ini nampak jelas koleksinya tempat ini maksudnya ini adalah pelan-pelan ini bahasa jaman ini pelan-pelan kota malam jaman dulu ini bahasanya kok berbagi ini pasal besar ini laki baca-baca the life of the bee merwis outerling bacanya ini gak terang sih aku juga mulai aku juga mulai saya balik ulang dulu anakku iya pak pak, bangun pak berat berat dan terlap sih dia pak iya kok lu gak kuliah kan balik sekolah pak berat bahasanya bahasanya ini pak sandira gimana seperti yang kita lihat bersama ini adalah koleksi buku dari zaman dulu ada beberapa dalam bahasa Inggris ada beberapa lagi bahasa Belanda bahasa Jerman terbitan tahun-tahun yang entah udah lamalah dari 1800 kian itu udah ada ini tepatnya sebetulnya sederhana cuman apa ya unik-unik klasiknya nilai klasiknya itu kenal sekaligus ada kursi goyang khas kursinya opa-opa itu kan Oma zaman dulu ada berapa lukisan eh lukisan yang keliru gue ada beberapa foto foto tembok dulu ada Pak Kuku Halo Big Boss Hai eh sepertinya Big Boss ingin menjadi tembok dulu juga wajah ini jangan nih Bos tempo-tembok ini aja ini sebenarnya rumah saya itu kayak dulu yang ada apa namanya kalau di TV dulu zaman dulu kan and saya and kamu and ini rumah punya saya gitu kan maksudnya gitu mister mister kalau orang dulu sebutnya menir 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 itu perempuan Pak in worth wahapa iya orang-orang kau an讲 touan Minister miweer menir menir Keeping kedua menir menire menir menir n 써nya guru min우� noisy menir ya kayak jangkau wanita saya na はい n spinner menir 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 men répondre nensa ya king kamu gitu engkau ya Ya kalau Oke banggil mau cari disebut sebulan dah iya gimana pak sus? sebelah lagi terjadi bencana iya seh gimana? n habis ini kita n pokoknya n no n gue n itu kan bahasa-bahasa jaman sekarang n kamu n saya sejak kita bergeser bergeser ke kolam renang saya nanti kita bareng-bareng berenang let's go pokindul pokindul lah